Mendapat kritikan dari tim pengawas haji DPR RI, Menteri Agama Yakut Kolil Kumas menyatakan akan mengevaluasi berbagai permasalahan pada pelayanan haji tahun ini. Jurnalis Al-Hadi Habibi akan mengajak Anda dan juga masyarakat Serambi Mekah ini berbicara menanggapi permasalahan ini sambil santap siang. Tim UAS mencatat sejumlah permasalahan krusial terkait pelayanan haji yang dinilai butuh perhatian serius dari pemerintah. Di antaranya tenda jemaah di Mina tidak sesuai kapasitas, sehingga banyak jemaah tidur di luar tenda. Satu orang cuma 0,8 meter. 8 meter persegi, artinya 1 meter nggak nyampe. Mana bisa tidur, akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang. Yang kedua, ada tenda yang berlebihan, luas, leluasa. Ini nggak adil. Amirul Hac sekaligus Menteri Agama RI Yakut Kolil Kumas menyambut baik segala kritik yang disampaikan kepada pihaknya terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Nah ini kan evaluasi-evaluasi yang sifatnya responsif, gitu ya. Tetapi ke depan, supaya layanan jemaah ini menjadi lebih baik, tentu butuh evaluasi yang lebih kompensi. Timuas haji DPR RI juga mendorong di bentuknya Pansus Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk membahas berbagai persoalan layanan haji yang kerap berulang dari tahun ke tahun. Pansus haji diharapkan memberi solusi nyata untuk perbaikan ke depannya. Halo pemirsa, saya Alhadi Habibie akan mengajak warga bandar aja berbincang soal sepiknya tenda haji di mida sambil berbincang, sambil setap siang di Resto Tabarang. Mati telepon pulang. Mati telepon pulang. Mati telepon pulang. Bagi Anda penikmat kuliner makanan khas Timur Tengah, kini tidak perlu harus jauh-jauh pergi ke negara-negara Arab atau Timur Tengah. Di Banda Aceh ada Tabarok Resto yang terletak di Jalan Lamreng. Tabarok Resto yang berdiri sejak 2021 ini hadir dengan varian menu khas Timur Tengah yang telah dikombinasikan dengan rempah-rempah Nusantara. Tersedia nasi briyani dan nasi mandi dengan lauk yang bisa dipilih sesuai selera. Ayam, udang, dan kambing muda. Aneka minumannya diantaranya lemon saffron, jus kurma, dan teh haram. Harga yang ditawarkan untuk satu paket nasi dan minuman mulai dari Rp65.000. Karena ini sambil santap siang, ini saya sudah bersama dengan narasumber ataupun juga warga kota Banda Aceh. Tapi sebelum kita bicara soal pelayanan haji, terutama soal sempitnya tenda di Mina, mungkin kita coba icip-icip yang hidangan dulu ya, biar lebih santai ya. Bapak-bapak. Oke. Sebelumnya tim pengawas dari DPR RI, terutama Komisi 8, ini memang menemukan sejumlah fakta ketika melakukan pengawasan di haji di Indonesia, terutama di Mekah, khususnya di tenda Mina. Ini ditemukan ada sejumlah jemaah begitu yang tidak ter-cover. Artinya mereka tidak nginap di dalam tenda, tapi kemudian nginap di luar tenda, terus kemudian juga belum lagi persoalan-persoalan toilet yang dianggap juga tidak memadai. Mungkin saya langsung saja minta tanggapan ke Prof. Shamsul Rizal, seperti apa menanggapi terkait dengan masalah haji, terutama di tenda Mina ini, Prof? Sejatinya kondisi seperti ini itu semakin tahun semakin baik. Karena kalau tidak salah hampir saban tahun keadaan seperti itu muncul. Saya pikir ini perlu ada peningkatan koordinasi. Pertama pihak terkait di Saudi, kemudian bagaimana kita yang melayani para jemaah. Dan saya pikir tidak seharusnya jemaah sampai tidak mendapat tempat. Kan sudah ada aturan-aturan, kecuali memang jemaah haji itu berangkat secara ilegal, tanpa menggunakan visa haji. Tapi kalau sudah menggunakan visa haji, tentu itu kan sudah ter-register, sudah masuk dalam hitungan angka-angka dan seharusnya dapat. Oke, dari Pak Mahfud mungkin ada tambahan. Kira-kira ini masalah ini kenapa bisa terus-menerus terjadi begitu ya? Dan kemudian apa seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, yang pertama saya sangat mengapresiasi selama ini pemerintah Indonesia sudah memperbaiki pelayanan haji yang setiap tahunnya dilakukannya setiap tahun di Mekah, baik di Mekah atau di Madinah. Dan fasilitas yang diberikan pun di Mekah sangat bagus. Penyediaan tenda itu yang masih terbatas. Itu memang terbatasnya itu karena terbatasnya yang disediakan oleh Saudi Arabia. Apalagi komplek tenda di Minah itu masih gabungan antara dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia. Yang mana di sana mereka seakan-akan dipaksa oleh penyelenggara haji di Saudi Arabia untuk menerima apa adanya. Kalau misalnya ada yang antrian itu memang sudah kebudaya haji itu sudah memang sudah setiap tahun terjadi. Antrian di WC khususnya, di toilet itu, di mana-mana itu waktu madi, waktu BAB itu juga semua mereka antri. Itu sudah hal biasa. Saya lihat memang ke depannya harus ada pengembangan. Dan Saudi Arabia sudah merencanakan untuk ke depan, itu tenda akan dibangun lebih permanen, yaitu dengan sistem gedung. Gedung yang dibangun mungkin sekitar enam lantai ke atas, mungkin lebih memadai dan lebih cocok untuk di masa yang akan datang haji, lebih nyaman. Kalau dari Bang Iksan, mungkin apakah punya catatan juga terkait dengan soal layanan haji Indonesia ini, terutama di Tendamina, apalagi kan kemarin juga sempat viral ya, mungkin juga sempat ikutin beritanya. Ya tentunya kita dari masyarakat Aceh, di Indonesia ya berharap yang terbaik untuk jamaah haji yang sedang melaksanakan, untuk bisa menikmati dengan pelayanan yang diberikan, yang terbaik lah harapan. Jadi mudahan tahun depan jadi evaluasi yang terbaik juga, tidak terundang lagi hal-hal yang terjadi tahun ini. Itu aja, terima kasih. Ini kan Prof. Samsel, pihak dari pemerintah Indonesia sendiri kan juga merespon sebetulnya Mas Ayla ini ya, terutama misalnya kalau di DPR RI bahkan juga setelah membentuk pansus soal pelayanan haji Indonesia ini. Nah kira-kira ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini sudah cukup tepat kah? Perjalanan haji, jamaah haji Indonesia ke Makkah, tentu itu kan sudah ada perencanaan yang matang. Tentu kalau ditemukan misalnya ada sesuatu yang masih tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, disinilah mungkin ruang untuk evaluasi secara menyeluruh dan totalitas. Kenapa? Karena saya pikir melakukan evaluasi terhadap program ini penting, guna memaksimalkan pelayanan jamaah itu ke depannya. Jadi tidak perlu kita merasa dirugikan kalau ada evaluasi ya. Dari Pak Makkah, singkat saja mungkin ada sana. Ya, memang saya mendukung pemerintah untuk mengadakan evaluasi dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan haji. Setiap tahun, ini dalam rangka untuk perubahan dan juga untuk kebaikan ke depan. Karena kita jangan berpaku kepada yang lama, tapi yang baru juga kita ambil. Sebagaimana sebuah Arab mengatakan, Al-Muhafadu ala Qadim Saleh wal al-Akhidul Yajid Aqsa. Oke. Yang ini aslah. Artinya evaluasi itu betul-betul memang harus dilakukan secara menyeluruh dan juga memang harus ditindaklanjuti begitu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak atas pandangan dan waktunya di hari ini. Dan Anggi dan juga Valen demikian. Dari Bandaja kami kembalikan ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.